Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Kecamatan Rimbu Ulu, terkhusus masyarakat Desa Sukamaju. Desa Sukajaya, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini. Hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, kembali saya memberikan informasi terupdate pada siang dan sore hari ini. PJ Bupati Tebu beserta OPD terkait serta rombongan berkunjung ke pasar desa yang ada di Desa Sukamaju dan Desa Sukajaya, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, untuk memantau pengesediaan bahan pangan, juga lonjakan harga yang ada di pasar tradisional atau pasar mingguan masyarakat setempat ini. Hadir dalam kesempatan ini, yaitu PJ Bupati Tebu, Bapak Haji Aspan Esti, kemudian didampingi Bapak Kapolsek Rimbu Ulu, Bapak AKP Ahmad Saffe'i Harahap, juga didampingi Bapak Kanit Bin Mas, yakni Aibtu Marvin, juga Bapak Propos, Bapak Buntoro, serta Bapak-Bapak Polisi yang lain, lalu beberapa Kepala OPD diantaranya, Kepala Satpol PP Kabupaten Tebu atau Kasatpol PP, Saudara Taufik Kaldi, lalu Kepala Bakauda Kabupaten Tebu, Nazar Effendi, juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebu, Saudara Hendri Nora, lalu Kepala Dinas Pasar dan Perindak, maksud saya, yang diwakili oleh Kabupaten Sofyan, juga beberapa orang Kabit, Sekdis, semuanya ikut dalam gerak rombongan PJ Bupati Tebu pada sore hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, memang untuk agenda PJ Bupati Tebu sendiri, pada hari ini ada dua agenda yang saya tahu, yang pertama tadi bertemu langsung dengan 19 honorer lulusan PPG, honorer guru yang tidak lulus P3K di kantor camat Kecamatan Rimbu Ulu, dan perjalanan dilanjutkan menuju ke pasar desa Sukamaju Sukajaya yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa kunjungan orang nomor satu di bumi sentakgalah sereguh dayung, yakni PJ Bupati Tebu Bapak Haji Aspan ST ini, tentunya melihat ketersediaan daripada kebutuhan sembako, bahan pokok, serta dalam rangka menyebut puasa dan romantun, pada saat ini, dan ini langsung dilakukan turun ke bawah sendiri, dan didampingi langsung oleh bapak-bapak dari Polsek Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jabi. Informasi juga yang bisa kami sampaikan, hari ini adalah puasa yang ke-6, artinya dalam beberapa hari yang lalu, selalu PJ Bupati Tebu beserta dengan rombongan, baik itu mendatangi pasar beduk, kemudian pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tebu dan sekitarnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, admin tentunya mengucapkan selamat dan sukses untuk pasar Sukamaju Sukajaya, yang hari ini kedatangan PJ Bupati Tebu, beserta dengan rombongan, juga yang langsung dikawal dan didampingi oleh Polsek Rimbu Ulu, di bawah Komandan Bapak AKP, Ahmad Syafi'i Harahab, dan beberapa orang kanit dan personil yang ada di Polsek ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi dibermanfaat kita semuanya, sukses selalu untuk negeri, salam.